Hai di ini sangat powerful ya walaupun bentuknya imut seperti ini walaupun bentuknya sangat kecil tapi ini bisa membawa bandwidth sampai 60 mbps Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke hari ini kita unboxing lagi ya tanpeng lagi perangkat jaringan untuk nimpak wifi ini kemarin saya beli di online shop link oranye Oke kita buka ada apa aja di dalamnya produk SXT SQ 5nd jadi ini sama dengan yang kemarin sama-sama yaitu untuk produk atau seri mikrotik yang SXT SQ cuman yang ini adalah yang level 3 yang level 3 itu serinya 5nd yang kemarin itu adalah yang level level 4 yaitu 5 HP HP ND jadi untuk perbedaannya sebenarnya tidak begitu signifikan ya antara yang SXT SQ 5nd dengan SXT SQ yang 5 HP ND cuma yang 5 HP ND itu dia bisa digunakan sebagai akses akses poin akses poinnya itu adalah PT PT MP jadi satu perangkat bisa kita gunakan atau bisa kita tembak dengan perangkat yang yang banyak sedangkan yang level tiga ini kalau kita gunakan sebagai Hai akses poin hanya bisa digunakan untuk satu-satu perangkat aja istilahnya yaitu point to point atau BTP saja beda dengan yang level level 4 itu jadi bedanya cuma itu aja antara yang apa mikrotik SXT SQ 5nd dengan SXT SQ 5 HP HP ND cuma itu aja jadi beda di lisensi kita kita lihat apa jadi dalamnya ini bisa dibaca buku panduannya ini sangat-sangat lengkap nah ini penampakannya untuk mikrotik SXT SQ 5nd seperti biasa ya sini kita dikasih buku panduannya buku panduan cara menggunakan mikrotiknya seperti apa jadi yang belum familiar cara menggunakan apa jenis mikrotik seperti ini bisa dibaca buku panduannya ini ini sangat-sangat lengkap nah ini penampakannya untuk mikrotik SXT SQ 5nd nya sama persis ya sama persis tidak ada perbedaan sama sekali kalau dilihat dari sisi apa ini Hai fisiknya fisiknya antara SXT SQ 5 HP ND dengan SXT SQ 5 ND tidak ada perbedaan sama sekali sama-sama persis besarnya juga segini ini antara lima lima jarian sama terus di sisi belakangnya juga sama saja seperti ini enggak ada bedanya sama sekali antara yang seri SXT SQ 5 HP HP ND yang level-level 4 kemudian di sisi portnya portnya juga sama dengan yang SXT SQ 5 HP HP ND sama nah sini ada tombol resetnya kemudian ada atau apa ada pot pot apa ini pot lannya untuk potlan disini ada terus disini juga ada untuk Hai apa groundingnya jadi sama sama persis antara SXT SQ 5 HP ND dengan SXT SQ 5 ND jadi cuma bedanya cuma itu jadi tidak begitu signifikan jadi kalau yang 5 HP ND itu bisa sebagai PT MP ya bisa diakses banyak client sedangkan yang 5 HP N apa 5 ND ini SXT SQ 5 ND ini cuma bisa digunakan point-point-to-point ini belum bisa sampai PT PT MP atau point-to-multipoint belum bisa kalau yang SXT SQ 5 5 ND jadi ini nanti kita gunakan sebagai sisi-sisi kliennya aja kita nembaknya nanti di sisi klien atau dirumah yang mau kita sebar Wifi nya atau yang kita kasih Wifi nanti bisa kita tembak akan SXT SQ 5 ND di kemarin sisi Hai selisih harganya tidak begitu banyak ya cuma selisih sekitar berapa ya 70-an ribu Hai antara yang 5 HP ND dengan 5 5 ND nanti silahkan kalau mau beli kalau memang menurut kalian nanti nanggung antara SXT SQ 5 ND dengan 5 HP ND namun kalian langgung mending langsung beli aja yang 5 HP HP ND karena 5 HP ND itu nanti bisa kita gunakan sebagai PT PT MP sedangkan yang ini hanya PT PT B saja Hai terus dalam satu paket ini kita juga dapat pot PO nya sama juga dengan yang di bawah SXT SQ 5 HP HP ND sama pot apanya nih pot PO nya juga juga sama-sama persis tidak ada bedanya sama sekali sama persis terus ada di sekitar Hai sembilan sembilan watan jadi 24 volt 0,3 Hai delapan jadi sembilan sembilan buat tersebut terus di sini juga dapat ring penguncinya juga ini ring penguncinya sama dengan yang SXT SQ 5 HP ND di sini kan ada pengaiknya nah ini ada pengaiknya di sisi kiri sisi kanan terus di atas nah terserah nanti pengaiknya di taruh dimana di sisi sini kiri juga bisa di sisi kanan juga bisa atau di atasnya juga juga bisa terserah nanti tinggal dilihat aja posisi dari piangnya nanti seperti apa Hai disesuaikan sendiri lah intinya jadi cuma itu ya yang ada di Hai SXT SQ 5 5 ND jadi sama persis dengan yang ada di SXT SQ 5 HP HP ND tidak ada bedanya jadi silahkan kalau mau Hai beli produk mikrotik untuk menyebar Wifi jarak antara satu kilometer sampai dua kilometer Hai dengan harga yang sangat minimalis ya minimalis tapi powerful ini silahkan bisa pakai menggunakan SXT SQ 5 HP HP ND atau SXT SQ 5 HP HP ND nanti kalau jaraknya lebih jauh itu Hai antara dua kilometer itu jadi nanti kliennya itu nanti bisa kalian gunakan yang LHG LHG 5 atau 5 ND atau lagi XL XL nanti bisa lebih jauh lagi itu kalau akses poinnya menggunakan SXT SQ 5 HP HP ND dan kliennya lebih lebih jauh tapi kalau kliennya cuma satu kiluan gitu ya kita gunakan aja sama-sama produk SXT SQ untuk yang disi akses poin bisa kalian gunakan SXT SQ 5 HP HP ND terus modenya model PT PT MP kemudian yang di kliennya bisa kalian gunakan produk SXT SQ 5 5 ND nanti modenya mode station seperti itu ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk unboxing dan sekalian review ya antara SXT SQ 5 ND dengan SXT SQ 5 HP HP ND saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta habis naus selamat menikmati